Terima kasih Nah sekarang ini kita harus melanjutkan untuk tahap pematangan, tahap pemantapan sampai dengan kesimpulan Saya merasakan dan menghormati betul apa yang sudah disampaikan bapak-bapak para pakar Sangat kualitas tinggi dan sehingga diskusi ini tadi menjadi produktif Kalau ini segera mau disimpulkan pun sudah bisa sebetulnya Tapi saya merasa berdosa kalau sudah mengundang para pakar yang lain tidak Saya berkesempatan untuk menyampaikan Karena boleh jadi dugaan saya yang seperti saya awal tadi merasa sudah cukup Mungkin ada lagi yang masih ternyata lebih baik dari apa yang kita sudah bicara Karena untuk berikutnya para pakar yang lain yang saya minta untuk menyampaikan gagasannya Masukannya, kontribusinya, barangkali bisa waktunya dipadatkan sehingga Selebihnya dari waktu ini akan kita gunakan bersama untuk merumuskan Satu rumusan yang kata-kata elegan itu Artinya bahasanya enak didengar Hati kita bisa resep mener sapinya Tetapi yang terkena dari kesimpulan itu menerimanya juga dengan penelapan dada Tidak ada yang merasa tersinggung, tidak ada yang merasa tersakiti Nah ini akan bisa kita lakukan ketika kita berkolaborasi Ada bapak, ibu, tua, muda barangkali kolaborasinya lain Sehingga yang ibu-ibu pun perasaannya tinggi melengkapi kadang-kadang kita yang terlalu nasional Barangkali begitu Nah ini kami akan memberikan kesempatan dulu Barangkali waktu yang tidak perlu lama-lama Kalau bisa dipadatkan kepada bapak-bapak yang belum memberikan kontribusinya Yang di sebelah kanan saya kami persilahkan ibu Suriator Sulaiman dulu Terima kasih Pak Prof. Sujito Jadi saya tidak merasa rendah diri karena konco mingking itu Karena konco mingking itu yang jari menikah Berkuasa Berkuasa sekali Karena selalu dijaga oleh kaum saudapanya Karena waktu itu kan masih alas gula di Wangling Jadi saya ibu rumah tangga biasa Pak Tapi saya lurusan dari fakultas filsafat Dan selama 33 tahun sudah Mencoba ditugaskan untuk mengajar filsafat Pancasila Sampai hari ini masih ada di Institut Pertanyaan Yogyakarta Dan rasa saya kalau tidak belajar Pancasila secara betul Sulit untuk mengajar Pancasila Jadi saya kok agak curiga dengan apa yang dikatakan Pak Sidanto tadi Mungkin yang sosialis Pancasila kalau tidak tahu arahnya Itu juga sangat sulit Jadi saya mohon dalam pertemuan ini Kita agak cepat saja berleaksi Karena kalau tidak itu berlama-lama Nanti jadi masyarakat kita lebih tinggi Jadi kebetulan saya itu Anak yang memenangi Perang dunia kedua Perang dunia dan perang saudara Jadi ini kok kayaknya sudah perang-perangan saudara sekarang ini Menurut saya sudah banyak tembakan-tembakan dimana-mana Dan menurut saya ini kita harus cepat bertindak Pak Sudjito Jadi bagaimana kita harus menundukkan MPR Tetapi gajah madanya menundukkannya itu secara sangat elegan Dan tidak usah pakai apa itu Tidak usah masyarakat tahu lah Pokoknya kita dengan segala elekansi kita Kita mencoba berbicara dengan beliau-beliau yang berwenang di MPR Sehingga bagaimana UGM ini dapat menguasai pendidikan Pancasila itu di Indonesia Menurut saya UGM itu kan Universitas Pancasila sudah tidak ada yang melawan Pak Jadi UGM itu harus percaya diri bahwa UGM itu satu-satunya Universitas Pancasila Pak Karena di sini Sukarno mendapat Bono Ristoriusan dan Pak Siapa? Bono Bono itu membuat buku-buku beberapa Dan buku-bukunya itu sangat sukar untuk dicermati Sehingga Pak Kailan Pak Kailan terima kasih atas buku-bukunya Sehingga itu lebih mudah dicermati Itu pun mahasiswa sekarang ya lebih sukar mencermati Jadi menurut saya Sosialisasi itu harus lebih dipermudah Dipermudah dan itu harus ada sistem Pak Sehingga MPR dan Gajah Mada itu harus jadi partner Untuk mencoba apalah yang dinamakan moratorium Atau entah apa itu Tetapi bagaimana kalau sosialisasi itu dikerjakan ke masyarakat Itu harus dikerjakan secepat ya Ada satu hal Yang menurut saya penting Selama ini kita tidak pernah memikirkan Bahwa ternyata Kebudayaan Kebudayaan, adat istiadat Kepercayaan itu menjadi Apa ya yang digali Oleh Sukarno untuk dirumuskan Di dalam Pancasila Dan ternyata Kebudayaan itu yang paling Berperan itu siapa? Perempuan Jadi ini rasanya kok ketinggalan Hari-hari ini kita dapat melihat Tersangka itu banyak perempuan Tersangka Pak Jadi ini lucu Lucu sekali Jadi perempuan ini Sebetulnya kan yang menguasai Kebudayaan di daerah kita Saya kira Bu Inang Tahu sekali di daerah Karifan lokal itu hampir semua itu Perempuan menguasai Kebudayaan etnisnya Tetapi Ya ini tadi Kok tidak begitu yang sekarang Dan kalau kita lihat sekeliling kita sekarang Justru perempuan ini memang Yang tidak Yang tidak banyak menguasai Kebudayaan Misalnya Perkara makanan Perkara pakaian Perkara yang gampang-gampang saja itu hampir semua itu sudah Branding ya Dengan imitasi-imitasi luar negeri Sehingga kita kok Kebudayaan itu terlalu jauh untuk diomongkan sekarang Jadi Saya Adalah Termasuk dalam penerus cita-cita Budi Utomo Yang kesimpulan dari orang-orang yang menekuni Budi Utomo itu ternyata Budi Utomo itu mempunyai satu tujuan pertama Yang itu menggarap perempuan untuk dididik Jadi pendidikan perempuan itu nomor satu yang digarap Budi Utomo sampai di akhir Gerakannya tahun 27 itu masih pendidikan perempuan Dan mereka mengacu ke Kartini Tetapi Ketua Terah Kartini Ibu Suryatirikani mengatakan Tapi sekarang diajak-ajak oleh para feminis Kenapa Kartini itu harus diperingati Karena itu hanya menulis surat dan mau dipoligami Tetapi kita tidak tahu latar belakang dari surat-surat itu Lalu ada satu hal yang penting yang tadi saya mendengar 1928 itu Kok nggak yang sangat penting sesudah Budi Utomo Dan itu kalau tidak salah Bahter Johan Menteri Pendidikan kita di zaman Soekarno Itu pada Sumpah Pemuda menulis Mempedatukan sesuatu yang kita tidak tahu Yaitu mencari kemerdekaan itu harus Mengalui lingkungan keluarga yang harmonis Dan itu diterangkan bagaimana Harmonisasi lingkungan keluarga itu harus monogami Jadi mudah-mudahan Panitia Sumpah Pemuda itu bisa menguat kembali Apa yang didatukan oleh Mbak Ter Johan Yang hari ini Sangat-sangat bertentangan dengan situasi yang ada Jadi ini saya mohon kembali lagi Yaitu persoalan perempuan itu tidak hanya untuk 30% Apa namanya? Sip dari caleng Tetapi juga harus menjadi ibu bangsa Kembali seperti dulu Jadi walaupun ibu-ibu dulu tidak pinter Tetapi anak-anaknya bisa jadi Apa namanya? Kau ini di agak negara Pokoknya segala macam yang mereka bisa kan? Sekarang ibu-ibu yang pinter itu malah jadi tersangka Jadi ini Pak Jadi saya mohon Satu-satu elegan sekali Jadi mereka tidak tahu bahwa kita itu ada perselisihan di atas Tentang pilar itu Yang kedua, bagaimana kita memberdayakan perempuan Untuk dapat mengamalkan Pancasila Sehingga kata dan perbuatan manusia kita itu sama Terima kasih Terima kasih kita diingatkan Untuk membuat remusan yang elegan Karena UGE memang Universitas Pancasila itu sudah terterang Sejak awal pendiriannya di dalam statuta Dan itu melekat sampai dengan sekarang Sebelum ada Universitas Pancasila di Jakarta Ini sebutan kita sudah Universitas Pancasila Selain Universitas Perjuangan dan lain sebagainya Baik, terima kasih Ibu Sulaiman Suliantoro Untuk berikutnya Kami persilahkan pada Pak Darmanik Tias Silahkan Terima kasih Soal konsep sudah beres Jadi mungkin lebih baik ngomong statik gitu Terima kasih Soal konsep itu sebetulnya saya Karena kebetulan saya background saya Mengkritisi pendidikan Kita bisa belajar dari Terminologi di pendidikan Jadi di undang-undang pendidikan itu kan tidak ada kata murid dan guru Nah itu dulu juga persis Saya kebetulan berikut Untuk mengudahkan saja Jadi Nomenklaturnya untuk memindahkan saja Penyebutan Kalau guru harus memperjelasin Kalau pendidik jelasin Tapi akhirnya Bersamaan dengan waktu Kata guru itu kan lalu menghilang Di dalam Wajar pendidikan Termasuk murid Nah yang sama juga khawatir saya itu begitu Kalau ini kita pakai Meskipun tadi Kalau kita baca Di pengantar Buku empat gelar itu Hanya untuk Komunikasi politik Tapi kalau itu kita pakai Lama-lama generasi yang Disosialisasi sekarang ini Ketika bisa Memahami Pancasila itu tetap sebagai pilar Hanya sebagai pilar Gitu Ini Pentingnya Mengapa Secara Konsepsional Memang harus dibentalkan Nah Karena tadi yang saya lihat adalah Yang dikatakan Pak Ketua Umum Eh Pak Ketua SPR itu Di belakangnya ada Sembilan fraksi Maka saya kira justru Kalau agenda kita mau Melakukan Koreksi Yang mau tidak mau kita harus Melakukan Pencerahan kepada Fraksi-fraksi itu Jadi Logi-logi kepada Fraksi Paling tidak untuk Memberikan pencerahan Seperti yang Di Paparan Pak KM Tadi Saya kira itu menjadi Sangat penting kepada Fraksi-fraksi Gitu Nah Supaya apa? Supaya ketika Ketua NPR NPR Mengangkat Isu ini Teman-teman fraksi itu Sudah ngeh Gitu Kalau enggak kan Nggak nyambut Gitu Nah Kecuali Membangun Kecuali Melakukan pencerahan Saya kira juga Ada baiknya Bersinergi dengan Banyak pihak Gitu Karena saya lihat juga Di Jakarta Saya kebetulan Pengurus DHN 45 Jadi DHN 45 UGM juga punya concern Terhadap Empat pilar ini Dan kami juga sudah Lama mendiskusikannya Bahwa Ini Sebuah kekeliruan Yang harus kita benar Yang harus kita koreksi Gitu Nah Kalau Kelompok-kelompok ini Kita sinergikan Lalu Berbagi peran Saya setuju dengan Usulat Ibu Sulaiman Ibu Judanto Sulaiman Bahwa UGM harus ilham Ya mungkin UGM Menggarap Pada Tataran Konsepsinya Pada Tataran Bersuara Kemedia Mungkin ada Pihak lain lagi Yang Bisa Artinya Mungkin Lebih Bisa Lebih keras Tapi Sinergi semacam ini Harus Dilakukan Karena Tidak Itu Kalau Cuma Kan Ini kan Dikatakan Pak Eh Tadi Ini kan Sebetulnya Domain politik Kalau Domain politik Itu ya Mau tidak Mau Itu Pendekatan kita Secara politis Secara politis Itu apa Ya harus Disuarakan Oleh Semakin banyak orang Karena saya Percaya bahwa Semakin banyak orang yang Menyuarakan Maka Maka Kalau teori advokasinya Maka Itu akan Memperoleh perhatian Lebih besar Nah Karena itu Saya kira Kita tidak Bisa Hanya Dengan teman-teman Di pusat-pusat Studi saja Tetapi juga Kelompok-kelompok lain Yang Punya Consen Yang sama Tetapi saya kira Memang Secepatnya Harus Dilakukan Terutama Pada periode ini Mumpung Ketua MPR-nya Komit Sebab Kalau Nanti Pasca Pemilu Terjadi pergantian Ketua MPR Mungkin Problem politiknya Lebih besar lagi Sehingga Dalam waktu Satu tahun terakhir ini Sebelum Pemilu Mesti harus Bergerirnya Itu Pandangan saya Saya tidak Bicara yang Konsep Karena saya kira Penjelasan-penjelasan Yang sudah Itu sudah Cukup mencerahkan pada kita Bahwa Penempatan Pancasila Sebagai pilar itu Sebuah Kekeliruan Yang Tidak boleh Kita Toler Terutama Saya khawatir Kalau itu Nanti juga Masuk Di Buku-buku pendidikan Karena itu Mohon Ini juga Dicermati Buku-buku pendidikan yang baru Jangan Memasukkan Pertilah Kalau itu Dimasukkan Pertilah Ini gawat Karena nanti Yang akan Tersosialisasi Pada Anak-anak Sejak ini Adalah Terima kasih Sepakati Pada hari ini Terima kasih Ini nanti Tindak lanjutnya Pasti ada Dan Energi itu Yang akan Lebih kuat lagi Untuk Berikutnya Kami Persilahkan Dari MPP Masyarakat Pengawal Pancasila Joglu Semar Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Waalaikumsalam Terima kasih Atas waktunya Profesor Jadi Mohon Kenal sebentar Pak Jadi kita dari Masyarakat Pengawal Pancasila Joglu Semar Yang kebetulan Tanggal 31 Mei Beliau Profesor Dan PSP Ada Kongres Pancasila kelima Kita juga Kongres Tapi Kongres Kita di jalanan Di Bundelani UGM Jadi Alhamdulillah Jujur Saya Dan teman-teman itu Termasuk korban Korban dari Sosialisasi Jujur aja Harap begitu Kita datang Kita diundang Kita dapat angklok Dan buku itu Nah Dan itu Ternyata memang Semuanya Resah Kelisah Nah ini Empat pilar apa sih Beda dengan Yang Kita nyanyikan dulu Bahwa Pancasila itu Yauda Sardegara Dan sebagainya Jadi intinya Kami dari Masyarakat Pengawal Pancasila Joglu Semarang Jogja Solo Semarang Konsen Dan tetap akan Terus menukuk Tadi ada Usulan dari Berlupa Hari Tutang Moratorium Sosialisasi Sepakat Kemudian Nanti ada Joglu 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 Kita cuma membuat Sebuah solusi yang terbaik Dari ini Jangan sampai Kita hanya bisa Ini Ini Tapi kita Solusi Solusi Dari Selain ini Istilah aja Jadi itu Kemudian Selanjutnya Silahkan Bapak-bapak Yang bergerak Di atas Biarkan Kita-kita yang nanti Di bawah Kita dorong di bawah Siaplah Sewaktu-waktu kita Diputuhkan Kalau Harus Gerutup Ya gerutup Nanti serahkan Jadi itu Demikian Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Perizinnya Kita itu Kau elegan Jadi Gak ada Yang perlu Merasa takut Dengan keberadaan kita Kita datang itu Justru mereka Merasa sejuk Ini yang tinggal disini Masih ada Silahkan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Saya mewakili Dari Cailo Jakarta International Law Office Yang mungkin Nanti Siap untuk tidak Dibayar Pak Can Tidak puluh 500 juta Tapi kami akan dupang dana juga Untuk kegiatan ini Jadi Pada dasarnya Kalau terhadap Masalah Pengajuan Judicial Review Ke Mahkamah Konstitusi Kami siap Tentunya Harus didukung oleh Konsep-konsep Yang bagus Dari pakar-pakar yang berkumpul Pada ini Sehingga Ketika kita Berdebat Atau berlokumentasi Di sana itu Dengan Lawat Tentunya Walaupun Tadi Ketua FPR itu Menyatakan bahwa Dia siap untuk dikoreksi Tapi Perlu dicatat juga Oleh dia Bahwa ada 9 frasi Yang ada di belakang Mereka Jadi saya kira Itu nanti Perdebatannya juga akan panjang Menggaris bawah juga Dari ibu Memang kita harus segera Untuk bereaksi Tidak Boleh lama-lama Karena implikasinya Kepada secara bangsa ini Saya kira Nanti Ini akan cukup Mereka Kalau ini Tidak segera Kita Rumuskan Demikian mungkin Profesor Jitoh Dari kami Terima kasih Singkat Padat Tapi melegakan Terutama Bagian awal tadi Baik bapak-bapak Ibu-ibu sekalian Para pakar Yang kita udah Sebetulnya Cukup banyak Tapi ada yang Berhalangan Ada Prof Mahfud Ada Prof Edis Wasono Yang sekarang lagi Memimpin Seminar Guru Besar Seluruh Indonesia Konferensi juga Di Jogja Dan ada Tokoh-tokoh lain Yang kita undang Tapi berhalangan Karena ada acara Yang bersamaan Beliau Mengirimkan Makalahnya Pemikirannya Dan Berjanji untuk Bersama-sama Dengan kita Ya Selanjutnya Saya minta maaf Walau Saya harus Meralat ini Ini ada Macam-macam Seperti ini Di hadapan bapak Ini bukan dari Panitia Karena saya tahu Ini ada Berbau kampanye Yang bersangkutan Sedang Memang Mengkampanyikan diri Untuk dipilih menjadi Anggota DPD Dari Jogja Jadi ini bukan Dari kami Dari anjudannya Dari anjudannya Tadi masuk Tiba-tiba Pemakaian Seperti ini Tidak Sampai Sampai kepada Apa yang harus kita lakukan Untuk Hari ini Dan yang akan datang Baik sendiri-sendiri Maupun bersama-sama Dengan Bihak lain Bersinergi secara elegan Tadi Nah Yang menjadi Harapan kita Kita hari ini Sebelum diakhiri Ini sudah ada kesimpulan Yang tadi elegan itu Nah kami tadi Mencoba untuk Merekam Dan ini rekamannya ada Nanti semuanya Akan kita bukukan Dan dokumentasi Selain tertulis juga Ada video Audio videonya Itu juga akan Kita simpan Kalau anu Nanti kita Bagikan juga Kepada Bapak-bapak Ibu-ibu Beserta semuanya Sampai kepada Kesimpulannya Nah kesimpulan ini Supaya tadi elegan Supaya sejuk Supaya bisa diterima Bukan hanya dengan Mata kepala daun telinga Tetapi mata hati Suara hati kita Yang harus kita sampaikan Maka rumusan ini Monggol Dicermati Karena ini Baru saja Kita coba Tetapi ini masih Tengkorongan Banyak sekali Yang saya kira Masih perlu Dikoreksi Ditambah Dikurang Dikanti Kita serahkan kepada Semua audien Yang disini Baik Bapak-bapak pakar Ibu-ibu pakar Para kali Pengembila Pengembila Yang hadir disini Ikut Memberikan Masukan Kami sangat Berbahagia Mari kita Coba Apa Pak Saya setuju Ini di Flash out Kita baca Supaya tahu Lalu Dibentuk Interdaksi Tengok 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 Kami Yang sudah 80-an Tengok 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 Tetapi, menuntut di NK itu tidak bisa lepas, sebab itu sudah menjadi faksal yang salah satu undangan. Itu harus di strike out, mau tidak mau. Semua modelnya apakah cuma di rewrite atau di outgun, itu bisa negosiasi. Dan terima kasih atas sokongan itu karena jendral itu kaya pada waktu kuasa. Sekarang pensiun itu tidak, ngakunya tidak punya duit. Cuma salah satu ofisir bilang, ini kalau zaman B menurut Dari, tidak soal. Soal negara pasti, bayar. Ini suasana kecewaannya. Nah, anyway, terima kasih. Sekarang yang kami serai untuk merumuskan, itu lupa gak pangan buat. Saya kira dia isu. Saya kira dia isu. Ngerti dan telah memenangkan case yang kita juga menurut, yang lain-lain. Tapi kalau ada pembantu, mau sedekam, terus kecuali pemikiran, tetapi juga dana itu sangat penting. Di situ sekitar itu, karena harus memanggil ini, memanggil itu, dan lain sebagainya. Tapi tidak bisa lain, memang harus, masalahnya apakah tokoh di sini sebagai lembaga, atau sebagai pribadi, turun mendukung. Itu penting. Yang besar turun mendukung. Kalau Anda turun mendatangani pepil itu, kita akan beri terima kasih, misalnya, nanti kalau saya akan berjalan. Karena di sana juga ada yang minggirin-minggirin, kalau soal hukum. Ini dia, dia ragu. Padahal, akhirnya kita negara hukum. Kita ini akan gantung oleh hukum. Sekarang tidak ngalami kita. Pasti cincai kalau orang-orang sedangkan. Tapi, anak cucu kita tidak. Apa dasar hukumnya? Mana aktannya? Ini soalnya karena itu, ini once for all, ini diselesaikan secara hukum. Kalau ini sudah diselesaikan secara hukum, sembilan fraksi itu tidak setuju, tidak apa-apa. Kalau dia berani trespassing itu, kamu melanggan hukum. Hukum itu sudah kita adakan, begitu. Iya, dia harus. Lantas, kalau kita kalah bagaimana? Tidak apa-apa. Menang. Ini gol bali empuk bacot. Nah, itu semangatnya. Sebab itu, ini diputus oleh MK, semua perumusan itu menjadi dokumen leka. Jadi, si mbah dulu sudah ngomong itu. Periksa putusan MK tahun ini secara leka. Jadi, kita tidak kainan. Ini penting. Terus, itu tercatat. Kalah pun menang. Di sini, gondarin pomba. Dengan kumpulan kita pernah membuat sejarah. Nanti yang mempelajari, murid-muridnya Pak Saffei, dia itu orang sejarah. Pak Saffei, ingat saya ingat. Pada waktu itu, hantar duduknya sebelah sana, ya tahu. Dengan marah-marah menyerahkan ini, misalnya. Jelas. Terus, kita sebagai bangsa, bukanlah kita jas merah. Terus, itu saya kira usul saya. Maksud saya, tapi memang tidak usah kita bukan. Itu urusan demonstran, biar. Kita urusan yang halus, tapi tenang. Satrio kita, Satrio. Tidak ingin Satrio yang maju, gitu kan. Itu saya kira. Kaitannya dengan MKU, saya kira juga lebih baik, memang semakin banyak orang yang mengajukan. Semakin baik. Jadi, misalnya ada... Lapor-lapornya, Pak. Haricau, Pak. GPP. GPP, misalnya GPP mengajukan, lalu GMP mengajukan, lalu mengajukan, itu makin kuat. Kebetulan, kami punya pengalaman beberapa, ya. Undang-undang BHP, RSBI, itu punya tekanan kuat, karena memang diajukan rame-rame. Dan memang teori advokasi itu begitu. Jadi penting. Seringkali orang untuk mengemukakan masalah, karena sudah dikemukakan oleh orang lain, atau dianggap tidak penting, gitu. Padahal dalam teori komunikasi, eh, teori advokasi, itu penting. Semakin banyak disuarakan, itu berarti perlu memperoleh tekanan yang lebih penting. Nah, karena itu kalau ada banyak kelompok yang melakukan gugatan terhadap MK, terhadap isu itu, itu menjadi sangat penting. Karena itu, boleh saja nanti, eh, apa, terap, terap CR-nya itu, diisbar, hampir mirip, boleh saja tidak masalah. Tetapi yang mengajukan itu, eh, bersama-sama sudah makin banyak. Jadi semakin banyak yang mengajukan, itu akan makin tua. Cuma memang kita, jujur saja setelah ada, Pak Mahkud tidak di sana, itu saya agak ragu. Karena, eh, apalagi masuknya Patrialis Akbar, saya termasuk orang yang menolak, karena, ya, gue soal gagal jadi Menteri, hukum dan hak, kok jadi Hakim Konstitusi. Berarti, derajatnya Hakim Konstitusi lebih rendah daripada Menteri. Kan gitu. Nah, ini, ini, jadi saya juga agak ragu, tetapi gak apa-apa, kita jalan, dan kita harus, eh, lakukan lobby-lobby juga, kepada mereka. Jadi lobby, tidak, kalah pentingnya, dan saya kira, nanti bisa berbagi peran, dengan teman-teman, yang di Jakarta. Terutama, memainkan ke medianya. Gitu, jadi, mungkin sesekali, eh, pembicaraan begini di Jakarta, supaya diriput oleh media nasional, karena itu punya resonansi, yang jauh lebih tinggi gitu. Makasih, ini ya. Ini saya, ini begini, tadi Pak, Pak Rijan, kalah gak apa-apa, enggak bisa kalah. Enggak, harusnya begini, kalau umpamanya kalah itu berarti lumpuhnya akal sehat dan tiara punya di dalam lagi, tidak bisa di sisi apa kita lihat, tidak bisa ini kalau nanti kalah lagi tidak, tetap yang empat keinginan ini menurut saya sudah ditakbirkan empat kali ya tidak bisa oleh itu kita lihat, Harunah dari sisi apa pun tidak bisa tadi Pak Ketua MBR untung dia bagus tidak sistem kalau cuma dia bertahan tadi hampir malah ini sudah baik sekali memang harus bergerak cepat harus cepat bergerak aku nanti tahun politik yang terpilih macam-macam itu lagi tidak ada emang-emang bangsa ini emang-emang Pancasila itu ini saya disudah 70 tahun 78 tahun saya saya melihat apa saya ingin melihat sebelum saya di Panggil mereka mau di ujung lorong sana ada titik terang itu aja terima kasih Pak Saby Marib ini cihat vis sabbidia itu cihat yang hebat kalau orang Jawa cihat itu artinya wani ingala mur bekasan wani ngapur tidak wani ngala tapi wani ingala masih kurang dramatik cihat akbar oh terima kasih terimakasih dikit dikit sampai mengetahui supaya segera bisa kita langsung ini prognatki rumusannya akan lengkap gitu ya ada semacam konsideran jadi kita kita tayangkan dulu nanti kalau memang ada koreksi silahkan ini kan baru satu kagasan awal sebentar kita mengetahui ini terlihat mas terlihat mas rumusan wangus diskusian pakar tema kajian ilmiah masalah patbilan kehidupan berbangsa dan bernegara bulan sumur Yogyakarta 14 September 2013 perlu dicatumkan penyelenggaranya pusat studi Pancasila dan MPB nanti kita tambahkan kemudian sebagai pengantarnya setelah mendengar memperhatikan dan mencermati pendapat para pakar bagian dikemukakan secara tertulis maupun tutur serta berbagai argumentasi maupun pemikiran yang berkembang di dalam diskusi maka disepakati bersama kesimpulan-kesimpulan dan rekomendasi-rekomendasi sebagai berikut jadi sebagai pengantaran para kalian bisa diterima baik kemudian kesimpulan yang pertama kita mulai dari yang paling mendasar bahwa Pancasila adalah filosofi segrunselah yaitu fondamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya jiwa dan hasrat yang sedalam-dalamnya untuk diatasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka yang kekal dan abadi ini kami ambil dari Tunggarno setelah bidat itu 1 Juni keberadaannya Pancasila itu rumusannya, penyebutannya, fungsi dan kedudukannya dalam sistem kenegaraan Indonesia tetap sesuai dengan yang diamanahkan founding fathers dan mothers dan mothers ada perempuannya oh iya, nanti kita tambah Pakasih mungkin juga harus tetap bukan hanya tetap harus tetap, ya nanti kita tambahkan di belakang Indonesia itu harus tetap sebagaimana termantuk di dalam pembukaan Undang-Undang Basar 1945 saya tidak menggunakan Undang-Undang Basar Negara Republik Indonesia karena itu sudah pandemen yang keempat tapi saya menggunakan pengacu yang asli kemudian yang kedua dalam dimensi waktu dulu istilah Pak Bilang itu tidak dikenal dalam kehidupan berbangsa dan negara sekarang dikenal istilah Bilang tetapi kontroversial kajian ilmiah menyimpulkan diisi rekaman-rekaman yang tak diisi rekaman-rekaman tadi bahasanya ini salah ini perlu dikoreksi ini perlu dikorelain ini perlu dan lain sebagainya salah satunya dari Pak Agus itu bagus bahwa ada kalau bicara mas Sintax dan ada semantik Sintax kemudian pragmatik itu saya kira bagus oleh karena itu agar kehidupan berbangsa dan bernegara stabil maka mulai sekarang nah ini detik ini dan yang akan datang jadi ini dimensi waktu dulu sekarang dan yang akan datang kita bicaranya mulai sekarang dan waktu yang akan datang harus tidak ada kata pilar terkait dengan Pancasila ini 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 saya kira kita tegas gitu ya terkait dengan Pancasila terkait dengan Pancasila terkait dengan Pancasila tidak ada kata pilar lagi yang ketiga bahwa niat baik MPR untuk mengatasi kevakiman ideologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pasca reformasi secara politis dapat dipahami dan patut diapresiasi namun penggunaan kata pilar untuk Pancasila undang-undang dasar ini tolong ini UUD-nya itu diubahin UUD 45 aja undang-undang dasar 45 jangan pakai negara Republik Indonesia ini sudah ini tahunnya dilakukan nah itu aja NKRI dan Bineka Tunggal Inka tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan oleh karenanya perlu dikoreksi dan tidak digunakan lagi tetapi perlu dicari istilah lain yang ilmiah dan bisa diterima semua pilihan kalau kita menyakut masalah pilar yang kita masalahkan maka undang-undang dasarnya betulnya tadi undang-undang saya tahu karena itu yang kita permasalahkan secara jumlah bahwa nanti di poin berlaku kita mengatakan undang-undangnya adalah undang-undang yang asli kemudian untuk Pancasila menggunakan kata dasar segala seterusnya jadi ini sebagai sebuah kesatuan empat unsur itu kita sebutkan seperti bagaimana yang disebutkan oleh BN oke ini nanti kita perbaiki perumusannya kata-kata itu satu paragraf satu titik itu keselamatan ya ini memang perlu nanti soal bahasa kita serahkan pada ahlinya dan kita akan dibantu tapi substansi saya mohon untuk dipahami dulu yang terakhir substansinya masih belum ditambah oh iya mau di dincana tapi dengan urut yang lain tidak dapat dipertanggapkan secara anehnya karena perlu dikoreksi dan tidak dikenal tapi perlu dicari istilah lain lainnya bisa diterima semua tidak harus tambah karena kan bukan hanya nanti istilahnya itu hanya konsensus Pancasila tapi begini semua pihak sesuai dengan kedudukan dan fungsi Pancasila tambahkan sebagai dasar negara sebagai dasar negara kalau ditambahkan nanti kesannya bukan konsensus pragmatis gitu ya masukkan seperti ini sangat berharga ini kita lanjutkan dulu pada yang keempat itu tolong dimerahkan apa-apa itu tak ibu pak iya monggo ibu disitu tidak langsung saja bahwasannya unitas gajah madha adalah itu sudah jelas tapi pengganti dari itu kan dari kita dari gajah madha ini bukan carilah istilah apa tadi itu pilah-pilah segala jadi jangan memberi kesempatan mereka berlaku kita yang mengusulkan kembali ke universitas gajah madha jadi jelas gitu loh gak ada universitas lain di sini tidak perlu mencari lagi kira-kira baru tetapi kita terlaka ada di programnya suka ada ada ya tapi tapi kita ini kan dimoprat jangan kita buka semua pemikiran sehat anak bangsa untuk memperkaya kita semua akhirnya akhirnya anda yang akan menulis tetapi tidak usah jungkungkan saya yang bisa saya bukan anak gajah madha ya saya jangan merasa dia the only agent saya juga menggajian kita lebih baik agak tawatu walaupun saya bisa menerima apa yang dua itu coba yang dua tiga saya agak beratang dengan mengatasi kebanyakan juluknya itu monggo karena itu kata-kata itu kita ambil dari NPR NPR mengatakan seperti itu kita tadi disini lebih dari itu mungkin terhadap ideologi pagas raya jadi waktu itu tapi kita ideologi kan kita tidak pakai baik tidak 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 terima kasih ini betul-betul kefakiman ideologi ini saya mengambil dari NPR itu sudah baik ini bukan pakim ya pakim ya cuma orang itu malu agak malu atau tidak mengatakan Pancasila tapi kita tetap berasalnya Pancasila baik terima kasih sekali koneksi saya saya belum membaca yang nomor 4 dan seterusnya belum belum memang hanya kalau buli usul yang nomor 2 nomor 2 maaf kembali ke situ ini kan sebuah argumentasi mengapa kata pilar di dalam diskusi hari ini kita tidak menyempakati kembali ke istilah dasar maka alasannya tentunya pertama dari seki bahasa kemudian yang kedua dari yang disampaikan Rokailan dasar keilmuannya epistemologi ya gitu lalu yang ketiga dari dasar hukumnya di alimnya keempat ada kata berdasarkan nah itu itu ada tiga kata kunci menurut saya jadi jadi boleh usul satu argumentasi dari bahasa dan sebagainya lalu ini yang kedua dari keilmuannya epistemologi akseologi dan ontologinya tadi lalu yang ketiga dari segi hukumnya legalitasnya legalitasnya iya betul legalitas konstitusional legalitas konstitusionalnya tidak bisa dipertanggungjawabkan bahkan bisa ditambahkan implikasi ideologisnya luar biasa membahayakan iya 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 terima kasih ini itu berkelasih politis apa? ini berkelasih politis bukan bukan politis ideologi antasilanya itu sendiri baik terima kasih ini kita sangat berterima kasih untuk masukan-masukan seperti ini soal bahasa sekali lagi nanti kita akan kumuskan lebih harus Pak saya memang ini lebih baik nanti di-emailkan iya iya ini sebelum baru nanti kita emailkan masukkan kita sangat tampung setelah final pun masih kita emailkan kembali begini di-emailkan jadi 2 minggu kalau tidak maka akan kami mengalakan 2 minggu cukup ya Pak Rupiah cukup selamat kemalangan kita coba j j j kalau tadi disampaikan tidak bisa dikatakan dari aspek legal konstitusionalnya barangkali dari aspek hukumnya juga tidak bisa menyejajarkan undang-undang dasar dengan Pancasila karena ada peraturan perundangan kita saya lupa nomernya berapa tentang hierarki perundangan kita kalau kita tadi sepakat bahwa Pancasila merulakan sumber sumber hukum terus tidak bisa menyejajarkan Pancasila dengan undang-undang dasar barangkali juga itu bisa menjadi argumen dari perspektif hukumnya terima kasih itu Stephen Bow teori dari Hans Kelser kalau di barat kalau kita ada undang-undang nomor 11 eh 12 tahun 2011 itu memang sudah dimuat seperti itu baik terima kasih Pak Agus nomor 4 dan ingin tangan pendapat dimasukkan bahwa ketidaktepatan penggunaan kata pilar kehidupan berbangsa dan bernegara secara laten dan evolutif dapat berimplikasi pada pelemahan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara undang-undang dasar 1945 sebagai konstitusi Bineka Tunggal Ika sebagai sebuah berbangsa dan bernegara dan NKR ini sebagai tekat semangat dan wadah kehidupan berbangsa dan bernegara oleh karenanya diperlukan sikap tegas dan langkah antisipatif agar tidak terjadi degradasi ideologi negara ini masyum mengacol membicarakan Bineka membicarakan undang-undang dasar NKRI yang dikacolkan dengan Pancang Tila yang kita tolak sebagai Tila Tiga jadi supaya jangan ngobrol-ngobrol yang lain itu kita lebih fokus ya Pak Pancasila Iya, 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 betul. Kita tolak sebagai pilihan dengan Pancasila. Yang lain, nantilah. Baik, kita lanjutkan dulu. Tiga, bahwa pemerintahan dan pematatan Pancasila sebagai filosofi segrunselah akan terjamin bila dilakukan dengan pendekatan ilmiah dan dijauhkan dari pendekatan kepentingan, kepentingan politik, ekonomi, dan kekuasaan. Waktu ini masih umum sekali dan belum tentu semua orang sepedapat, politisi masih tidak sepedapat dengan ini. Saya rasa lebih baik ini dihadapkan dengan tren-tren globalisasi yang merusak kehidupan Pancasila. Jadi kemurnian Pancasila ini dalam rangka untuk agar kita mampu membangun self-defense. Nah, self-defense dari infiltrasi-infiltrasi asing di berbagai sektor kehidupannya. Positif. Ya. Positif. Ya, gitu. Sehingga nanti di atas, konsideran itu bukan juga bukan hanya melihat dan mendengar. Tapi diberi ilustrasi menghadapi dinamika global yang sedemikian, ini kan, dan menyaksikan tren-tren kehidupan global yang melemahkan karakter bangsa dan lain sebagainya, maka kesimpulannya empat itu. Jadi, yang di atas kan tadi baru mendengar dan belum ada ilustrasi yang memperkuat tentang itu. Terima kasih. Baik, nanti kita pertimbangkan baik-baik sekaligus dengan bahasanya nanti jika akan kita coba. Ada silahkan Pak Dharma. Ya, nanti saya akan bantu menuliskan yang akhir ini. Tetapi memang, kan tadi di awal kita mengapresiasi apa yang dilakukan oleh KPR. Tapi kalau ini kan kesannya dibilang dilakukan dengan pendekatan ilnya dan dijauhkan dari pendekatan kepentingan. Dari pendekatan kepentingan. Baik kepentingan politik, ekonomi, maupun kekuasaan. Ini kan mengandangkan seakan-akan penciptaan pilar ini. Ada kepentingan pilar itu. Padahal kan kita tadi sejak hal mengapresiasi. Karena ini kalimat ini, makanya nanti lebih baik kita rumuskan mulai ini. Baik, terima kasih supaya tidak ada kontradiksi antara pernyataan awal kebenaran koheriksi tadi ya. Terima kasih. Juga itu mungkin nanti bahasanya, Pak. Bahwa ini filosofisnya Gerosla akan terus pasif. Itu maksudnya Gerosla dan dengan pendekatan ilmiah, maka akan menjamin. Baik. Jadi soal bahasa, tolong nanti profesor ahli filsafat bahasa. Jadi saya paham betul masukannya. Sangat bermanfaat. Nah ini kemudian saya mencoba bersama teman-teman. Ini ada rekomendasi yang tiga. Kontroversi tentang istilah pilar perlu diakhiri. Dan MPR wajib tersedia mengoreksi istilah tersebut. Setelah tidak menggunakannya lagi. Dana peraka sosialisasi Pancasila. Saya kira titik cita aja. Kemudian yang kedua direkomendasikan agar makkamah konstitusi mengakulkan gugatan judicial review. Ada undang-undang yang sudah melakukan judicial review dari kelompok tertentu. Dan saya sudah diberitahu oleh FK. Hanya standing level-nya kurang kuat Pak Zito. Tolong terlima yang mengajukan GSP tok luat. Nah itu. Tapi akan mendukung. Iya. Dan yang dihukumkan itu. Selain empat pilar ini. Juga undang-undang partai politik. Itu karena memasukkan empat pilar. Dan mewajibkan semua politik keseterjun ke daerah untuk mensosialisasi. Pasal 34 tadi. Iya. Pasal 34 ya. Nah itu yang kita dukung betul untuk dikabulkan untuk judicial review di mahkamah konstitusi. Nah ini saya inginkan kita gak usah raku karena sudah ada yang melakukan. Tapi kalau mau diperkuat dengan informasi yang lain. Kita sudah barang tentu akan mendukungnya. Jadi undang-undangnya nomor 2 tahun 2011. Lebih-lebih ditulis aja tadi pasal 34. Iya saya tadi malam mencoba mencari disitu. Iya iya. Di karenanya tulis Pak Haritza ada. Sudah ada saya tadi. Sudah ada saya tadi. B. Yang sudah belompat. 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 Nomor 2. Bahwa 2011. Terobat. Ayat 3 dalam bulung. Angka 3 itu dalam bulung. Ayat itu dalam bulung. Oh. Tiga. Tiga. Ayat tiga. 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 Ya ini sangat teknis suku begitu begini. Ini levelnya ya. Kalau gak salah. undang-undang nomor sekian nomor pelombaran negara dan lain sebagainya nanti kita akan lengkapi ayat 3 3 nya dalam burung baru burung B nanti saya bantu jadi termasuk penting untuk hal-hal yang kecil seperti ini saya baca kan kembali direkomendasikan agar Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan judicial review atas pasal 34 ayat 3 Rupi undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik terkait dengan keterlanjuran dimasukkannya 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara di dalam undang-undang tersebut keterlanjurannya dihapus aja oh iya makanya iya gak usah pake keterlanjuran sudah maknanya sama lebih tegas rekomendasi itu terlalu lemah oh iya mendukung 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 atau mendesa iya iya tapi saya itu kemarin berpikir kita sebagai uan tidak boleh mencampuri untuk intervensi pengadilan masalahnya disitu saya mau gue istilah ini perlu di saya pernah bangga wajan setelah lagi di MK itu mau mohon agar segitu ya tapi kurang geget apa enggak memang bahasanya di MK begitu kita kita misalnya kepada Pak Arwidaya kepada Pak itu kita manggilnya yang mulia memang bahasanya disana tapi ini kan kita tidak rekomendasi kita tidak memohon kita tidak memohon kita ini mempunyai hak konstitusional untuk mengajukan dan kita menilai bahwa ini salah kalau kita menurutkan gini menurut Pak Sapi Ibarek juga du kan jangan terpaku di perdebatan ini nanti kita kata-kata yang betul-betul tegas langsung ke hati oh iya ini penting baik kemudian rekomendasi yang ketiga perlu segera ditetapkan lembaga yang diberi wawanan melakukan kajian ilmiah dan melakukan sosialisasi agar kebenaran benaran Pancasila menjadi kebenaran objektif yang hidup sepanjang masa dan tidak kontroversial supaya itu digilih supaya lebih gak usah ya disentralkan ke keuntutan kita oke ini berarti kita semakin fokus tapi kuat apa yang menjadi keinginan kita dengan rekomendasi cukup pada dua hal ini pilar diakhiri Mahkamah Konstitusi mengapulkan kegiatan judicial review intinya disitu kalau bisa ingati bahasanya kita padatkan jauh lebih bikin saya kira bisa ditambah jadi kalau bisa MPF sudah menghentikan kegiatannya di jatah ini ingat betul moratorium ini saya kira maksudnya bukan disini tapi disini nah kalau diantai prokomendasi prokomendasi baik yang nomor tiga ini tidak itu juga di rekomendasikan agar MPR menghentikan ya itu dulu lah jadi dikerempodasi agar membuatkan sosialisasi empat pilar kehidupan kebiasaan yang terbaik sementara besok muncul kalau bisa setelah mendengar tempat sanitar sudah berhenti sampai disini aja anunnya empat pilar itu tidak usah dikaitkan dengan yang lain-lain entah nanti menangkap itu berhenti seperti itu agar MPR menghentikan sosialisasi pak selanjutnya kalau mau berani menteri keuangan menolak anggaran itu ini hal-hal ini mau dimasukkan berpercayaan awal ini ada seberapa uang-uang itu bukan uangnya MPR bukan uangnya perayaan uang itu uang kita ya misalkan banyak yang namanya pacar oleh kata ini kita bilang you are buying nonsense stop minta menteri keuangan supaya pemerintah sirgi menteri keuangan menghentikan hujan untuk ini buat istri sustantif saya kira benar karena disosialisasikannya karena alasan dana sudah terlanjur dianggarkan tetapi dari sisi budaya kita kadang-kadang berbicara awal seperti itu orang serb gitu nah ini bahasa yang tengah-tengah kayak ini tidak terbesar kompromat oh iya saya menghentikan sustentasi 4 bulan saya rasa sampai itu kalau mau lambung lagi kalau ini diteruskan presiden bisa sementara kesimpulan maupun rekomendasi ini masih sekali lagi sementara soal substansi boleh saja nanti berkembang ditambah ketika sudah di renung-renung dipikir di rumah ada yang lebih baik kami menerimanya kita coba untuk akomodasi kemudian dari sisi bahasa pasti kami akan memperbaikinya kita akan komunikasikan dengan bapak-bapak ibu-ibu sekalian baik milis baik email dan secepatnya supaya nanti kita bisa segera selesai kalau tambahannya provokasi tidak boleh gitu ya nah demikian bapak-bapak ibu-ibu sekalian Alhamdulillah fokus di diskusi kita berbuktif sampai kepada kesimpulan sementara dan masih belum selesai ini kami kalau setelah ini kita merumuskan sudah selesai kapan kita kumpul lagi dan untuk tema yang mana ini saya kira perlu supaya ibaratnya tenaga yang sudah kita keluarkan ini tidak padam lagi semangatnya supaya tidak padam lagi nah ini hari ini kita sudah bisa menyelesaikan masalah 4 pilar kalau terkait dengan ini ke depan apa kalau masing-masing pilar itu kemudian kita kita cermati lagi sebetulnya penyimpanan penyimpanannya itu seperti apa kita identifikasi kita berjalan keluar gitu jadi misalnya ini kan overall 4 pilar sekarang masing-masing pilar itu kita bicara lagi sebetulnya Pancasila itu seperti ini implementasinya seperti ini itu kemudian bangunan-bangunan konseptualnya seperti ini tapi tidak Pancasila kalau itu itu sudah detail Pak kalau detail banyak sekali jadi pidatonya Pak safi mari pidatonya pelkan iya makanya tapi kan identifikasi sudah lalu kira-kira jalan keluarnya karena kalau tidak didorong kayak gitu ya tidak punya baik ini sebuah musulat yang kita catat dan kita akan berjumpa sekaligus dengan musulat-musulat yang lain yang sudah kami terima pertama kita tetap akan menjalin silaturahmi hubungan seperti ini bahkan akan memperluasnya dan juga frekuensi penyelenggaraan seperti ini akan tetap kita pertahankan mungkin tidak di Jogja ada juga kemungkinan di tempat lain sehingga manfaat positifnya memang warung-warung Pancasila itu akan ada di mana-mana saya mengambil istilah dari Pak Harijan warung-warung Pancasila itu ada di mana-mana itulah jangkar-jangkar kita kehidupan berbangsa dan berkeluar ya saya kira saya usul sedikit Pak saya kira kan setelah nanti misalnya pilar itu lalu dihilangkan lalu digantikan masih memerlukan pemasarakatan nah ini nanti baik lembaga siapa atau misalnya tetap MPR itu ya apa yang masyarakat itu yang kredibel gitu ya dengan anggaran yang dipertanggungjawabkan lagi makasih ya masih ada yang mau disampaikan bapak-bapak itu sekalian monggo kita ketemu saya kira pertemuan ini berhasil Alhamdulillah ya Alhamdulillah ini semuanya karena ya du mumpung beti rembulannya ya du mumpung jembar batalan Surakos supaya mumpung Pak Arjan mumpung Pak Arjan ada di Jogja ini baik ini semuanya karena beban itu almost dan partisipasi bapak-bapak ibu itu sekalian yang sama yang biasa sekarang ini kita ada masyarakat ibu saya hanya mendukung Pak Khailan karena ini kan tahun 14 ada pemilu gigi-gegir gigi gigi sedih mudah-mudahan yang sebesar secepatnya itu ada samping tindakan jadi sosialisasi itu Pak jadi jangan nanti ke tahun 2016 baru ada sosialisasi lain karena itu menurut saya harus ada Pak Khailan yang digunakan untuk kita kebukaan 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 ini Prof Khailan semangat sekali baik bapak-bapak ibu ibu sekalian sebagai warga negara Indonesia yang baik yang berpancasila berketulangan beragama kami kira tidak ada salahnya kalau ini kita akhiri dengan berdoa dan doa ini akan dipimpin oleh Bapak Kiai Haji bapak-bapak ibu sekalian mari dengan pening hati kita memohon Allah Tuhan Yang Maha Kuasa semoga pertemuan ini ada kelanjutan yang baik bagi bangsa Bismillahirrahmanirrahim biasa Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Ya Tuhan Kami Tuhan Yang Maha Esa dan bersyukur engkau telah pertemukan kami di dalam forum yang sangat berbat manfaat ini semoga sekena pikiran usulan usulan Dan juga berbagai pendapat yang berkembang di dalam forum ini Akan menjadi bagian dari sumbangan kami kepada masyarakat-masyarakat Yang berdasarkan Pancasila Ya Allah, Ya Tuhan kami Tentu banyak sekali keinginan-keinginan kami Untuk memperbaiki kehidupan kita di masa datang Namun kami percaya tidak ada kekuatan Kecuali kekuatan yang datang dari engkau yang maha tinggi dan maha agung Ya Allah, Ya Tuhan kami Selesainya pertemuan ini kami akan pulang ke keluarga kita masing-masing Semoga engkau pimpin kami sampai di rumah Dengan selamat dan berkembang dengan keluarga Sehingga kami bisa membangun kehidupan di tengah-tengah keluarga Yang bahagia Ya Allah, Ya Tuhan kami Tunjukkanlah kebenaran itu sesuatu yang benar pada diri kami Dan kami bisa melaksanakan Dan tunjukkanlah kami yang salah itu sebuah kesalahan Dan kami mampu untuk menghindarkannya Terima kasih Sekali lagi atas segala partisipasi kontribusi pengembangan dan apapun Kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berada Jangan lupa kita bertemu lagi dalam kesempatan untuk acara yang serba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih